Intro Salah satu gelar yang kita tidak suka Islam KTP Iya toh? Ini ada tentara di depan saya, Pak Babinsa Mau Bapak dibilangi Islam KTP? Mau? Udah mau? Pak Sekda mau? Oh marah Pak Sekda Kita tidak ada yang mau disebut Islam KTP Tapi kadangkala memang kita Islam KTP Artinya Ya Islam-Islam saja Tapi dia tidak lakukan bagaimana perintah-perintah Allah Nah ayat yang saya baca tadi Itu menunjukkan karakter dan ciri-ciri orang Islam Minta tolong tidak usah rekam Cerama saja Pak, tidak usah merekam Dengar saja Ayo-ayo, tidak usah ada rekam Karena kalau aku merekam pasti bukan saya aku lihat Tahapimu saja aku lihat Tengoklah saya ini Wih, pajibawan ini Sudah-sudah simpan dulu Tidak usah merekam Dengar saja dulu ya Dengar, dengar Kalau mau dengar serius Insya Allah ada manfaat Tapi kalau HP saja didengar Kau dengar telingamu Tapi tidak masuk di hati Karena aku konsentrasi dengan HP Itulah setiap saya cerama Selalu katakan Hutuwati syaitan Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan Kenapa Allah katakan langkah-langkah Kenapa Allah tidak katakan langkah syaitan Karena ada tahap itu Syaitan menggoda Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan Asan Jangan dulu Langkah pertama Jangan dulu Masih lama Masih ada lima menit Asan Tulai dia goda kau Masuk di masjid Dia goda lagi Pegang HP-mu Pegang HP-mu Itu langkah-langkah syaitan Sudah dipegang Loba lagi Lihat-lihat Ada WhatsApp masuk Lihat WhatsApp Ada masuk-masuk Itu langkah-langkah syaitan Maka supaya kau tidak masuk Langkah-langkah syaitan Simpan handphone-mu Sudah simpan handphone itu Nah goda lagi syaitan Kau duduk dekat pintu Dekat dengan pintu Dekat dengan pintu Supaya cepat pulang Nah yang dekat di pintu itu Langkah-langkah syaitan Nah Kalau kita Mengaku Islam Ada tanda-tandanya Pak Sekda Mengaku Sekda Tentu ada tandanya Saya gampang ngaku Saya Sekda Mana tandanya bos Apa tandanya SK Ada suratnya Iya toh Bapak kenal Sandiaga Uno Tau 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 Sandiaga Uno Tau Itu kan orang Sulawesi juga Saya dengan Sandiaga Uno Sepupu satu kali Mengaku Mengaku Tapi yang susah adalah Tidak usah Pak Saya puasa Simpan saja Bapak dengar saja cerama dulu Ya Ya Banyak pergerakan Tanpa bola ini Ya Jadi Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Saya ingatkan dulu Ini mudah-mudahan Kalian semua sudah selesai Sawal Kalau Ramadhan kau puasa Tambah lagi enam di bulan Sawal Kata Nabi Sama kau puasa Satu tahun Saya terlambat Ini mulai Karena banyak cerama Setiap diundang cerama Enak-enak makanan Jadi itu yang susah Godaannya Sekarang harus tahan Karena waktu tinggal Beberapa hari Lagi Lima hari InsyaAllah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Mengaku Gampang Yang sulit diakui Mengaku orang Islam Gampang Mengaku umatnya Nabi Gampang Yang sulit diakui oleh Nabi Diakui oleh Allah Sebagai orang beriman Maka tadi ayat Dengar Muhammad Rasulullah Bahwa Muhammad itu adalah Utusan Allah Dan orang-orang yang mengaku Umatnya Kita ini umat Islam Yang sudah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ada tandanya Kata Allah Dalam surah Al-Fat 29 Apa tandanya Yang pertama Kata Allah Asidda'u alal kufar Tegas terhadap Orang-orang kafir Apa itu tegas Ustaz Berkelai Tidak Apa itu Orang tegas Tidak mau bertetangga Orang non-muslim Tidak Apa itu Apa itu tegas Inna dina In the law hill Islam is the single one The true religion Behind the God Tau artinya Tau artinya Saya juga tidak tahu Gaya-gaya saja Artinya Agama yang paling mulia Di sisi Allah Adalah agama Islam Itu keyakinan Tapi tidak berarti Kamu boleh menghina agama lain Tidak Kamu wajib percaya Hanya agama Islam Yang diterima Allah Itu akidah Tidak boleh tawar-tawar Kalau kamu bilang Semua agama betul Titik Salah Semua agama betul Koma Bagi penginutnya Penganutnya masing-masing Saya ulang Kalau kalian berkeyakinan Semua agama sama Semua agama benar Titik disitu Keliru Salah Yang betul kalimatnya Semua agama betul Menurut penganutnya Kristen Mengatakan Kristen Agama paling benar Yahudi mengatakan Agama paling benar Yahudi Hindu mengatakan Agama diterima Allah Tuhan hanya-hanya Hindu Itu buat mereka Tapi kita umat Islam Berkeyakinan full Tidak boleh tawar-tawar Agama yang paling mulia Di sisi Allah Adalah agama Islam Agama yang diterima Allah Agama Islam Tapi tidak berarti Kau boleh menghina Agama lain Saya yakin La ilaha illallah Allah Tuhan saya Tapi saya tidak punya hak Saya tidak boleh Menghina Tuhan orang lain Itu Islam Ya Jelas Inna dina Inna dina Inna dlahil Islam Jadi bagaimana aplikasinya Ya Ajarkan anak-anak kita Tuhan saya Allah Allah Tuhan saya Kalau Bukan Allah Bukan Tuhan Saya Banyak Tuhan di Indonesia Yang diakui undang-undang Banyak Tuhan di Indonesia Yang diakui oleh negara Tapi Tuhan kita Orang Islam Al Allah Tidak diperanakan Dan juga Tidak Beranak Beranak Kul Huwallahu Ahad Katakan Allah satu Tidak diberanakan Dan juga Tidak beranak Tidak ada Sekutu baginya Tidak ada Serupa baginya Yang ini Keyakinan kita Itu yang disebut Tegas Kepada Orang-orang Kafir Dalam arti Kita tidak boleh Percaya Bahwa Ada agama Yang lebih mulia Dari agama kita Tidak Itulah yang disebut Akhida Jangan sampai besok Anak-anak kita Kasih nikah Dengan beda agama Jangan sampai Karena anak-anak kita Dianggap modern Sekolah ke luar negeri Tinggi sekolahnya Apa Dia bilang Pak Agama semua sama Meskipun saya Beda agama Dengan istri calon Istri saya Tidak ada masalah Semua agama Urusan nasib masing Tidak boleh Jangan sampai Ada yang melamar Anaknya bapak Dia orang kaya Orang mapan Jadi Dia bilang Waduh Ini cocok sudah ini Dia bisa janji Kita naik Haji satu keluarga Dia janji Kita bikinkan rumah Bukan dia janji Dibikinkan rumah Dia kasih haji Satu keluarga Tapi beda agama Dengan kita Lebih mulia Menerima lamaran Dia pengangguran Tapi Islam Jelas ya Ya Jelas ya Pilih mana Pak Beda agama Tapi kaya Miskin tapi Sama agama Pilih mana Kalau saya Pilih seagama Kaya lagi Kalau ada yang Mau Yang jadi masalah Tidak ada yang mau Ya Satu Saya garis bawahi Tidak boleh Menghina Agama lain Kalau soal toleransi Masya Allah Tidak usah Ajari kita orang Islam Apa itu toleransi Sudah ada Dalam Al-Quran Diajarkan Suatu ketika Didatangilah Muhammad Ya Muhammad Capek sudah kita ini Bertengkar Ya capek kita ini Sama-sama kita Satu kampung Sama-sama kita Orang Arab Bahkan kita masih Sekeluarga Masa kita bertengkar Terus Ya jadi apa maumu Begini Muhammad Hari ini saya Sembah Tuhanmu Eh besok kau lagi Sembah Tuhanku Apa nabi yang jawab Tidak Siapa yang jawab Allah subhanahu wa ta'ala Ketika turun Quran Surah Al-Kathirun Intinya toleransi Lakum Denokum Bagi mu agamamu Bagiku agamaku Silahkan laksanakan agamamu Saya kasih kau kebebasan Mau apa saja kau lakukan Soal agamu Silahkan Saya tidak ganggu kamu Itu yang disebut Toleransi Jangan kau larang Orang beribadah di rumah Ibadahnya Jangan kau Rahasia mereka Yang tidak Seagama kita Itu tidak benar Menurut agama kita Toleransi Berikan kebebasan orang Dia mau akui Tuhan sepuluh Dia mau akui Tuhan seratus Dia mau akui Tidak ada Tuhan Urusannya dia Jangan kau urusi dia Tuhannya Ya Urusan kita Dapur Urusan kita Rumah tangga kita Jangan kau urusi Rumah tangga orang lain Ibaratnya sawah Ya kau urus sawahmu sendiri Kau mau cangkul Yang penting sawahmu Namanya kau punya sawah Silahkan kau cangkul Mau cangkul dari depan Boleh Cangkul dari samping Boleh Cangkul sambil mundur Boleh Yang penting Jangan cangkul sawahnya orang Nah itu Itu ya istilahnya ya Satu Asidawalal kufar Yang kedua Ruhama'ubainahum Kasih sayang Kepada sesama mereka Siamasi-masihi Bahasa Bugisnya itu Kasih sayang Siamasi-masihi Kasih sayang Sesama mereka Kalau tetanggamu sakit Kamu ikut Merasakan sakitnya Dengan cara apa Kau bantu dia Kalau sesamamu muslim Kata Nabi Umatku itu Seperti badan ini Kata Al-Quran Sesungguhnya Orang islam itu Semuanya bersaudara Nabi katakan Orang islam itu Seperti badan ini Coba lihat badan kita pak Cantiknya Tangan kanan gatal Tanpa diundang Kiri yang garuk Tangan kiri yang gatal Kanan yang garuk Gatal dua-duanya Kerjasama Bahkan gatal belakangnya Iya tuh Anak muda Jalan-jalan malam Pergi rumahnya Ceweknya Tiba-tiba di jalan Tahan tuh kakinya Begitu tahan tuh kakinya Semua badannya Merasa sakit Padahal kakinya yang bermasalah Langsung mulutnya Aduh Hundoy pendina Sudah itu Yang bereaksi apa Mata Cari Mana yang luka Berikutnya apa Tangan bereaksi Dia usap Berikutnya apa Mulutnya meniup Padahal kaki itu yang tahan tuh Iya tuh Tidak ada orang tahan tuh kakinya Rasako Piko jalan lagi Jalan ko Jalan ko lagi Tidak ada Iya kan Cocok Haji Nah ini Haji sudah muka-muka Sakaratil maut juga Cocok Haji ya Cocok Haji tinggal tiga juga Saya lihat giginya Cocok tuh Artinya apa Sakitnya Bapak Imam Kita umat Islam yang ada disini Ikut merasakan Senangnya Pak Sekda Kita juga ikut merakan senang Selenge Padesi di dalam rongali Sama satu badan ini Satu sakit Yang lain ikut merasakan Ada menjadi tangan Siapa menjadi tangan Pak Sekda Kalau Sekda tanda tangan Aman urusan Siapa tanda tangan Pak Bupati Ada jadi Bupati Ada jadi mulut Siapa mulut Pencerama Ustad Ada jadi kaki Ada jadi tangan Tentara Polisi Ada jadi kaki Kita rakyat biasa Ketika kau jadi kepala Jangan kau sumbong Karena kau bisa di atas Karena ada kaki yang menopangmu Iya toh Ketika kau jadi kaki Jangan kau putus asa Karena kau bisa orang besar Karena kamu yang tolong Maka Orang Islam itu bersaudara Berbeda-beda Bayangkan kalau kita Tidak berbeda-beda Pak Bayangkan kalau kita Tidak sama Sama semua Bayangkan ini gigi Coba lihat ini gigi tak Coba lihat gigi Kenapa kita bisa makan dengan enak Karena gigi kita beda-beda Di depan Namanya gigi Seri Tujuannya apa? Ini fungsinya gigi seri Memutus Masuk ke dalam Ada taring Namanya gigi taring Dia gunanya apa? Merobek Masuk ke dalam Ada namanya gigi geraham Apa fungsinya? Menghancurkan Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham Yang didana Bagaimana kalau kita makan mangga? Iya tuh Masya Allah Iya Alhamdulillah Itulah contoh kita umat Islam Jakmu poji sih salah-salah Jangan suka berpecah belah Dengar itu ayat setiap Jumat Berpegang tegula angkokah pada tali persaudaran agama Allah Jangan kau bercereberai Ingat dekat lagi tahun politik Sebentar lagi tahun politik Ganti-ganti bulan 2023 2023 mulai dikasih main-main Mulailah umat Islam dipermainkan Mulailah umat Islam dibujuk-bujuk Mulailah umat Islam dirayu Orang-orang politik jahat Orang-orang politik licik Orang-orang politik munafik Orang-orang politik pencitraan Mulai dekati Islam Cara apa? Dia pakai jilbab Cara apa dia pakai serban Cara apa dia pakai songkok Cara apa dia masuk ke masjid Padahal niatnya Ambil suaranya Sudah itu tipu lagi dia Kalian mau ditipu? Kalian mau ditipu? Maka jangan kalian percaya Kalian harus bersaudara Boleh kau beda politik Beda kau boleh partai Boleh kau bela pilihan Boleh kau bela calik Boleh kau peda pilpres Tapi jangan kau bercerai-berai Bodoh kalian Kalau gara-gara politik Kalian bercerai-berai Bodoh kalian Kalau gara-gara politik Janji-janji kampanye Kalian bertengkar sama tetangga Goblok Beleng-beleng Tau beleng-beleng Dongo Tau dongok Beleng-beleng Tau beleng-beleng Ya kau lah itu Yang suka digadu-adu Jangan Siapa calonmu? Nomor dua Kau nomor tiga Kau nomor empat Boleh berbeda nomor Tapi kita tetap bersaudara Tapi kalau mau kompak Jangan lari mahu uang politik Capek kita sudah ini umat Islam Negara kita besar umat Islamnya Di dunia pak Di Indonesia paling banyak Islamnya penduduknya 88% Tapi kenapa kita merasa diasingkan di negara kita? Kenapa kita selalu dituduh teroris? Kenapa kita selalu dituduh anti-NKRI? Kenapa kita dituduh selalu tidak cinta Pancasila? Padahal Pancasila itu yang melahirkan para ulama kita Capek sudah kita Karena kadangkala kalau pemilu bapak mau dibeli suaranya Coba kalau orang Islam tidak mau dibeli suaranya Berapa sih yang kasih kau uang? Tiga ratus Satu kali aja kau makan itu habis Tapi kalau kau makan itu uang politik Haram Menjadi darah dagingmu Sudah itu terpilih pemimpin yang jahat Diurus Disuruh urus rakyat Malah rakyat yang urus dia Disuruh urus minyak Hilam minyak Enak kalau hilam minyak Repot Ada yang bilang makan kau pisang Pisang lain juga Minyak juga lain Iya toh Iya Siapa yang salah? Bukan pejabat aja yang salah Kita umat Islam salah milih pemimpin Coba kalau kalian bersaudara Sali mengingatkan Itu disebut bersaudara kakimu tahan tuh Yang lain ikut merasakan Apa artinya? Kalau kau lihat saudaramu Ingatkan dia Bos jangan Ingat Ustaz Dasat Kasian itu jauh-jauh datang dari Sulawesi Nasih hati kita untuk tidak terima uang politik Berapa sih itu uang politik? Kita ini orang bugis Masa kau mau dibeli? Masih rik koci kak Malu kau cepuk Masa telur ratu 300 ribu Harga dirimu 5 tahun Kau digobloki Serius pak ya Saya serius ini pak Karena sebentar lagi pemilu Ini nanti pemilu beda pak Tidak sama yang dulu-dulu Kalau dulu pemilu Lain waktunya milih caleg Lain waktunya pilih kepala daerah Lain waktunya milih presiden Sekarang bersamaan semua pak 2024 Satu kali bapak masuk ke TPS Itu bapak milih caleg Memilih kepala daerah Memilih presiden Dan wakilnya Jadi tolong Jangan kau menerima Wan Sogo Begitu yang datang Wan Sogo Minta maaf pak Saya cinta negara saya Saya suka itu uang Tapi uangmu tidak ada artinya Banding negara saya Begitu dong 300 ribu Satu kali makan bos Capek kita ini negara kita Mayoritas Islam Bapak tau gak Dari seluruh dunia Tau dunia Tau dunia toh Itu yang bulat Dari seluruh penduduk dunia Yang ada di dunia ini Islam terbesar Bukan di Arab Di Indonesia Mestinya kita ini Pemimpin kita Baik agamanya Mestinya negara kita ini Dikelola sesuai syariat Islam Enak beragamanya Mestinya anggota DPR kita ini Jujur Mestinya anggota DPR kita ini Teladan Mestinya pejabat kita Contoh Mestinya pejabat kita ini Didapat di masjid Setiap saat Karena kita orang Islam Tapi tau kenapa Pemimpin kita Banyak yang penipu Datang cari kita di masjid Ketika mau dicoblos Sudah dicoblos Hilang lagi Dan itu berulang-ulang Dan kau biarkan Apa bukan Beleng-beleng namanya Maka kali ini Kalian bersaudara Salih mengingatkan Jangan berpecah belah Jangan bertengkar Gara-gara janji-janji politik Wa'tazimu Bihablillahi jami'am Wa la tafarraku Masjidhiko Ruha ma'u bainamu Kasih sayang kepada Sesama mereka Tetangga Begitu Bersaudaranya kita Nabi bersabda Kalau kau bikin kue Kasih lebih airnya Kasih tetanggamu Jangan juga Airnya saja kau kasih Begitu hebatnya Persatuan dalam Islam Kalau tetanggamu Kamu bertetangga Dan tumbuhanmu Menyeberang ke pagarnya Tetangga Bukan kau yang punya Yang menyeberang Tapi yang punya Yang menyeberang Itu adalah Yang punya pagar Misalnya bapak Disini rumah Disini pagar Disini tetangga Kau punya pohon Menyeberang pohonmu Yang menyeberang Bukan kau punya Tapi tetanggamu Yang menyeberang Ke pagar Dan sudah bilang Masih suaku Bagaimana kalau Istrinya tetangga Menyeberang ustaz Bolehkah juga Boleh lagi Ceritanya itu Asidawal Al-Kufar Rohama'u Bainahum Tarahum Rukaan Sudjadah Kamu lihat mereka Ruku Dan sujud Solat Lima waktu Carita kau Mengaku Islam Kalau kau tidak Solat Biar kau Bangun masjid Tidak usah Merekam bos Tidak usah Merekam Ya Biar kau bangun Masjid Kau puasa Sedin Kamis Kau bilang dirimu Tapi kau tidak Solat Tidak ada itu Nabi sudah jelas Mengatakan Batas antara Kekafiran Dan keislamanmu Adalah solat Ketika kau tidak Solat Kau kafir Di hadapan Allah Sudah Kalau mau lihat Orang baik Lihat solatnya Bapak-bapak Mau milih Pemimpin Lihat solatnya Ibu-ibu Mau menantu Lihat solatnya Kalau solatnya baik Harapan sudah itu Kalau dia tidak solat Jangan percaya Tuhannya aja dia tipu Apa alasanmu Tidak mau solat Apa Percaya Saudaraku Tidak mungkin lagi Kita ini ada disini Sembilan puluh tahun Jagor sekali Kalau tujuh puluh tahun Bapak berapa umur haji Tujuh puluh Itu sudah mukanya Sudah bengkok-bengkok Gigi sudah habis Baru tujuh puluh itu Tidak yakin Sepak Ditambahin lagi Dua puluh Tidak pak Ibu saya Delapan puluh lima tahun Sudah kasihan Setengah mati badannya Kenapa Sundatulanya Kita generasi Seperti saya Sudah hidup tidak sehat Kalau orang dulu Saya masih dapat Waktu saya kecil Bapakku kerja sawah Kalau kita haus Kita cari yang Agak bersih-bersih sedikit Kita minum itu air sawah Sekarang Minum air sawah Racun Saya masih dapat Kita pergi main Tidak pakai sendal Kenapa Karena kaki kita kuat Dan Bersih jalan Baca pak Sekarang Saya dulu kecil Main hujan-hujan Sampai biru bibir Tidak sakit pak Tahan Kita punya fisik Waktu kecil Sekarang anak-anak Baru lihat guntur Petir Sudah sakit Ayo Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Apalah Sanmu tidak Solat Percaya Kalau bapak Menderita di dunia Masih ada Akhirnya Tapi kalau Masuk ke kubur Tidak ada Solatmu Semua amalmu Dihapus Habis Solat Tanda keislaman kita Kenapa Dia penting Karena Solat Itulah Salah satu Ibadah Yang tidak boleh Ada perhatian lain Kecuali menyembah kepada Allah Artinya apa Bapak puasa Boleh sambil dagang Boleh enggak puasa sambil dagang pak Boleh Boleh Pergi haji Boleh enggak sambil dagang Boleh Bapak puasa boleh nyanyi Boleh Lagi saya puasa Lagi menyanyi Untuk Ayah tercinta Daku Ingin bertemu Walau Hanya dalam Mimpi Boleh Sah puasa Bayar Bayar sakat Boleh sambil nyanyi Boleh Pak Imam Ini sakatku Insya Insya Blah Wai Manusia Berapakah sakatnya Pak Imam Pak Imam berapa biasa Bila Diri Sah Sah sakat Tapi ketika solat Boleh kau dagang Ketika solat Boleh kau nyanyi Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Begadang Jangan Begadang Mana bisa Batal solat Allahu Akbar Ustaz Berapa gasmu 50 ribu Boleh tawar Enggak boleh Batal Itulah sebabnya Solat Menjadi Tanda keislaman Kita Agak Jika Alhamdulillah Sempanjang Bila Apa Alhamdulillah Gagal Adakala Gagal Nabi Yusuf Tidak ada Pak Kaya Adakala Kaya Nabi Suleiman Tidak ada Kuat Gagal Perkasa Adakala Nabi Musa Itu Nabi Musa Kalau berkelai Belum sampai Tinjunya Sudah jatuh Musuhnya Pak Di kampung Namanya Ilmu Karate Karate Campur Doti Iya Pak Kebanyu Apa Tidak ada Tapi kalau Pas Sekdai Tidak solat Orang masih bilang Ya Sekdai Pak Satu kabupaten Dia punya bawahan Kaya Dia tidak solat Ya dia kaya Banyak duitnya Meskipun Di akhirat sensara Paling tidak Dunia dia sudah dapat Tapi kalau Sudah miskin Tidak terkenal Pengangguran Bau kalepakna Jelek mulut Astagfirullah Tidak solat lagi Eh ke laut Kau jadi itu Dia cilakah Ayo Maka tanda Keislaman kita Yang ketiga Mereka Menderikan Solat Yang keempat Mereka mencari Nafkah Mereka bekerja Dengan catatan Selalu mencari Ini Allah Ridha atau tidak Kalau saya Begini lakukan Allah ridha atau tidak Kalau saya lakukan ini Allah ridha Kalau tidak Kalau tidak ridha Dia tidak lakukan Bagaimana ini Tunggu dulu ya Ini usaha Saya tunggu dulu Saya tanya dulu ustaz Bagaimana Oh haram pak Oh menurut ustaz Haram Dia tidak lakukan itu Silakan cari nafkah Silakan dagang Silakan jadi nelayan Tapi selalu berpikir Kalau Allah senang Lanjutkan Kalau Allah tidak Ridha Berhenti Kemarin Saya selesai Tiba di sini Penginapan saya Pantai Saya lihat Oh langsung Saya lihat anak-anak Banyak di pantai Saya bilang Pasti dia cari Kerang Orang di kampung Aku bilang Compa Saya ingat Waktu saya kecil Pergilah kita Mas compa Kasar tangannya Kedinginan Saya bilang Pak Tanganmu yang kotor Karena cari nafkah Secara halal Jauh lebih mulia Daripada mereka Yang bersih tangannya Di kantor DPR Dan bupati Tapi dia mencuri Uang rakyat Ya Yang dihalalkan Allah Adik-adik sekalian Hari ini Kau minta-minta Misalnya jadi Tukan tambal ban Hari ini Kau cuma jual-jual Bensin botolan Tapi kau lakukan Karena menolong Orang tuamu Halal kau lakukan Kau jauh lebih mulia Daripada pejabat Yang mentereng Tapi dia pencuri Uang rakyat Nah ibu bapak Yang saya muliakan Yang kelima Tanda orang Islam itu Kata Allah Dalam Al-Quran Simahum Fi wujuhihim Min asari sujud Di muka mereka Ada bekas sujud Apa bekas sujud Hitam jidatnya Soal hitam Di jidat ini Bukan itu jaminannya Pak Mau hitam jidat Gampang Biar bapak Tidak solat Gimana caranya Kasih balsam Minyak gosok Sujud Setiap kali sujud Gosok dia Lima menit